Pedang Penakluk Iblis Jilid 33. Aku berjanji takkan menjauhkan diri lagi dan menerimamu ikut dengan aku selamanya, dengan girang dan lega soan li lalu merebahkan diri saking lelahnya, rebah di atas rumput berbantal paha pemuda itu, lalu sambil menengadah memandang awan-awan putih riangkasa dengan termenung, berceritalah ia. Lamko, sejak pertemuan kita yang pertama kali, tahulah aku bahwa kau telah menempati hatiku. Biarpun kau nampak bodoh dan canggung, kaulah laki-laki yang paling baik, jujur dan boleh dipercaya. Selain itu, aku pun curiga dan ragu-ragu bahwa kau betul-betul seorang pemuda bodoh. Aku bahkan menduga kau mengerti ilmu silat. Bukankah kau pandai ilmu silat, Lamko Wan Yencilun kini tidak ragu-ragu lagi bahwa gadis cantik yang setelah bicara nampak makin manis menarik ini benar-benar seorang yang tidak normal ingatannya. Ia menjadi makin kasihan dan untuk menghibur hati gadis yang agaknya telah mengalami pukulan batin hebat sekali ini, ia menerima saja sangkaan orang dan bahkan mengasuk pikiran yang tidak karuan itu. Maka ia mengangguk-angguk dan berkata sambil tersenyum. Tak salah dugaanmu, Nona. Memang biarpun hanya sejurus dua jurus, aku mengerti sedikit ilmu silat. Dan tentang kebodohan, memang aku bodoh dan pelupa. Buktinya, namamu saja aku sudah lupa lagi. Aku benar-benar bodoh, patut bernama Gong Lem Soan Li tertawa geli, lalu tersenyum manis sekali. Hidup kembali kegembiraan dan semangatnya setelah ia bertemu dengan kekasihnya. Dengan penuh kasih sayang sehingga amat mengharukan hati Wan Yen Cilun, gadis itu memegang dan membelai-belai tangan Wan Yen Cilun. Kau tidak bodoh, Lem Ko. Aku sama sekali tidak menganggap kau bodoh, biarpun namamu Gong Lem. Mungkinkah sudah lupakan namaku, mungkin juga memang kau belum pernah mendengarnya. Namaku gak Soan Li, murid Hwa Ing Hiong Go Chiang Li. Akan tetapi, mulai sekarang jangan kita sebut-sebut nama Suhau, agar tidak ikut terseret kekurang kehinaan yang sudah. Dilontarkan orang-orang jahat kepadaku, kembali Soan Li mulai menangis. Wan Yen Cilun kaget bukan main mendengar bahwa gadis yang agak miring ini ternyata adalah murid pendekar besar itu. Hatinya berdebar dan ia makin tertarik, ingin sekali mengetahui nasib apa yang telah menimpa diri gadis yang malang dan perkasa ini. Gak Syochia, Lem Ko, jangan kau sebut aku dengan Syochia segala macam, bukankah aku ini milikmu, jiwa ragaku telah kuserahkan kepadamu selama aku hidup, Lem Ko. Sebut saja namaku, Wan Yen Cilun menarik napas panjang ia bukan seorang yang berperangai rendah, bukan orang yang suka menghina dan mempermainkan wanita. Sikap Soan Li benar-benar membuat ia bingung sekali. Ia tertarik kepada gadis ini, tertarik, kasihan dan ada rasa cinta kasih dalam hatinya. Akan tetapi sikap Soan Li benar-benar membuatnya jengah bingung. Baiklah Soan Li. Sekarang lanjutkanlah ceritamu. Siapakah yang telah mengganggu dan menghinamu mendengar pertanyaan ini, tangis Soan Li makin menjadi-jadi. Akhirnya sambil terisak-isak ia melanjutkan ceritanya. Aku tidak ingat semua, Lem Ko. Hanya yang ku ketahui, semenjak aku kau tinggalkan, aku terjatuh ke dalam tangan orang jahat yang amat tinggi kepandainya akan tetapi yang tak pernah kulihat mukanya. Malam hari itu adalah malam kiamat bagiku, aku tak melihat dia, malam gelap, dan aku lalu pingsan. Dia itu hanya meninggalkan nama yang selalu berdengung di telingaku, namanya Wan Sin Hang Wan Yen Chilun mengerutkan keningnya. Aku mendengar nama itu diucapkan orang di mana-mana sebagai seorang penjahat keci yang baru muncul di dunia. Diam-diam ia makin kasihan kepa, lah gadis ini. Lanjutkan ceritamu, Limoy, mendengar Gong Lem menyebutnya Limoy, berseri wajah Soan Li. Jadi kau tidak benci kepadaku, Lem Ko. Tidak benci kepadaku setelah peristiwa itu? Wan Yen Chilun menggeleng kepalanya. Kau tidak bersalah, Limoy. Bagaimana orang dapat membenci kau yang bahkan harus dikasihani terima kasih, Lem Ko. Aku tahu bahwa kau orang yang berhati mulia. Seluruh dunia boleh membenci dan menghinaku, asal kau tidak, aku cukup bahagia. Baik ku teruskan ceritaku, tapi yang masih teringat saja olehku. Setelah aku siuman dari pingsanku, aku melihat seorang yang tadinya ku sangka kau, Lem Ko. Orang itu mengaku bernama Gong Lem dan entah mengapa, waktu itu aku tidak ingat lagi, Aku percaya dan benar-benar menganggap dia itu kali. Dia bilang bahwa dia menolongku, bahwa telah mengusir penjahat busuk Wan Sin Hong. Aku merasa pikiranku kabur, tak dapat membedakan orang dan aku percaya, aku anggap dia kau, kuserahkan nasibku, jiwaragaku kepadanya, sampai di sini Soan Li nampak gemas sekali, wajahnya yang pucat menjadi merah, matanya berapi. Kemudian perlahan-lahan ia nampak sedih, bahuk air matanya mulai berlinang-linang kembali. Lem Ko di luar kesadaranku, dia itu, jahanam besar yang kusangka kau itu, telah mengambil aku sebagai istrinya atau lebih tepat lagi, sebagai kekasihnya karena dia tidak menikah dengan aku secara sah. Aku tetap menganggap dia itu kau. Aku bahkan, Soan Li terisak-isak, telah melahirkan seorang anak, keturunan dari orang itu, Wan Yen Chilun menjadi marah sekali. Keparat keji. Siapa iblis itu? Lan Moi dia itu, dia adalah Liu Kongji. Baru tadi di pekunca engkau Heng San aku bertemu dengan dia, dan baru tadi aku teringat akan semua itu bahkan dialah yang dahulu mengaku sebagai kau. Dan aku teringat sekarang bahwa dia itu bukan lain adalah suteku sendiri. Ah, Lam Ko, bagaimana dahulu aku tidak mengetahui semua itu? Lam Ko, katakanlah, apakah aku gak Soan Li sudah gila tangis Soan Li makin keras? Wan Yen Chilun memeluknya dan mendekap kepala gadis itu ke dadanya, tidak, tidak, kau tidak gila, kau hanya seorang gadis yang bernasib buruk sekali, Lim Moi. Agaknya kau dilahirkan hanya untuk mengalami penderitaan belaka. Biarlah selanjutnya, aku yang akan mengusir semua kesengsaraanmu dan aku akan berusaha menghidupkan kebahagiaanmu. Lam Ko, kalau aku tidak gila, mengapa timbul segala macam perkara gila? Aku kadang-kadang menjadi bingung dan tidak mengerti. Setelah aku ikut dengan Jahanam Liu Kongji yang kuanggap kau, pada suatu hari muncul seorang yang tinggi ilmu selatnya, yang kusangka engkau pula, bahkan yang pertama kali menyadarkan aku bahwa Kongji bukan ah gonglem karena orang yang muncul itu memiliki wajah gonglem yang sesungguhnya. Orang ini merampasku dari tangan Kongji membawa aku pulang ke Pulau Kim Buntu tempat tinggal suhuku, dan anehnya, kemudian orang itu, yang tak salah lagi tentu kau adanya mengaku bernama Wan Sinhong. Lam Ko, mengapa kau bersikap seperti itu di Kim Buto Kini Wan Yang Cilun benar-benar bingung? Kasihan, pikirnya. Gadis ini benar-benar telah kehilangan ingatannya dan ceritanya ini ngacau tidak karuhan. Bagaimana ia harus menjawab ia tidak dapat membohong terus-terusan? Li Mam, percayalah bahwa yang mengakuan Sinhong itu bukan aku. Aku mau bersumpah bahwa baru ini aku bertemu dengan engkau, Wan Yang Cilun tentu saja bermaksud bahwa selama hidupnya baru kali ini ia bertemu dengan Soan Li. Akan tetapi menurut anggapan Soan Li, pemuda itu bersumpah bahwa selama berpisah, baru sekarang bertemu. Aku percaya kepadamu, Lam Ko. Aku percaya penuh kepadamu. Karena itulah maka aku merasa bahwa aku telah gila. Aku mudah saja ditipu Jahan Am Lio Kong Ji yang mengaku sebagai engkau. Kemudian orang yang mengakuan Sinhong itu, betul diakah malam-malam itu muncul dan merusak hidupku? Akan tetapi sikapnya bukan seperti penjahat. Ah, aku bingung, Lam Ko, gadis yang malang ini memijat-mijat kepalanya. Sudah, Limoy? Yang sudah lewat biarkanlah dahulu, tak perlu kau bersusah payah mengingatnya. Kelak perlahan-lahan aku akan membantumu memecahkan persoalan ini. Kau kelihatan seperti terganggu kesehatanmu, wajahmu pucat, nampaknya lesu. Sedangkan aku kau lihat bahwa aku baru saja terluka hebat oleh senjata berbisa dan entah siapa yang telah menolongku ini. Kita berdua perlu beristirahat, kemudian baru melanjutkan perjalanan. Sebetulnya, bagaimanakah kau tadi membawaku ke sini? Aku sendiri pingsan tidak tahu apa yang telah terjadi. Aku melihatmu rebah di hutan, dibuat terbutan oleh serombongan gadis cantik dan serombongan orang laki-laki. Mereka bertempur hebat memperebutkan engkau, Maka diam-diam aku lalu merampasmu dan membawamu lari sampai di sini. Wanyam Cilun menggeleng-geleng kepalanya, Sama sekali tidak mengerti apa yang sesungguhnya telah terjadi karena ia masih ingat semua. Tak mendapatkan dirinya rebah di dalam hutan, terluka dan dikelilingi oleh serombongan bidadari, Menurut cerita gadis-gadis itu ia ditolong oleh seorang bernama Wan Sin Hang yang mukanya sama benar dengan dia. Hal ini sudah berkali-kali ia alami. Dahulu nonago William juga mengira dia Wan Sin Hang. Sekarang dari mulut Gak Soan Li, Kembali ia mendengar dongeng banyak-banyak tentang orang bernama Wan Sin Hang yang katanya serupa benar dengan dia. Tak tahu bahwa rombongan bidadari itu bertempur melawan orang-orangnya sendiri. Lam Ko, bagaimana kau sampai bisa terluka? Dan siapa orangnya yang lukai? Mungkin di giliran Wan Yen Chilun yang menggeleng-geleng kepalanya, Bingung harus bercerita bagaimana. Dia sendiri kurang tahu siapakah yang telah melukainya, Karena begitu muncul, orang-orang di puncak engkau Heng San lalu memaki-makinya sebagai Wan Sin Hang, Tahu-tau banyak sinar senjata melayang dan menyerangnya. Entahlah, Limoy, aku datang di puncak engkau Heng San. Orang-orang menyerangku dan aku roboh, Kemudian dibawa lari seorang aneh bermuka merah yang amat pandai ilmu silatnya. Aku selanjutnya pingsan tidak tahu apa-apa lagi, Tahu-tau aku bangun sudah berada di hutan itu, Dijaga oleh gadis-gadis itu. Lalu datang rombongan orang laki-laki itu yang menyerang sehingga terjadi pertempuran, Kemudian kau muncul, Sekarang, kemana kau hendak membawaku pergi, Lamko? Aku ikut denganmu, Kemanapun juga kau pergi, Jangan khawatir, Limoy. Mari ikut aku pulang, Pulang tentu saja pulang, Bukankah kembali ke rumah berarti pulang rumah? Lamko apakah kau punya rumah wanyan titik Chilun tertawa geli? Tentu saja aku mempunyai rumah, Limoy, Kau akan terkejut kalau melihat rumah-rumahku. Apakah kau sendiri tidak punya rumah, Tidak punya keluarga wajah yang, Manis itu menjadi muram, Ia hanya menggelengkan kepala tanpa menjawab. Memang dia yatim piatu, Tidak ada handai taulan, Yang ada hanya keluarga suhunya. Akan tetapi sekarang ia kehilangan keluarga Gow itu Bukan karena keluarga itu mengusirnya, Sebaliknya ia tidak berani kembali ke Kim Butu, Karena ia tidak mau menyeret nama keluarga yang ia muliakan itu Kedalam lembah kehinaan yang sudah ia derita. Marilah, Limoy, Mari kita pulang ke rumah kita, Di mana di kota raja, Untuk kesetian kalinya Soanli tercengang dan memandang kepada kekasihnya Dengan heran dan kagum. Terlalu banyak hal-hal aneh ia alami di dunia ini, Maka sekarang ia pun tidak banyak bertanya. Hanya ia tahu bahwa kekasihnya bernama Gow lem ini tentulah bukan orang sembarangan, Dan sejak dahulu ia tahu bahwa nama Gow lem itu nama palsu. Berangkatlah dua orang muda itu dengan senaknya dan lambat-lambat ke kota raja. Setelah tiba di sebuah kota, Wanyencilun lalu membeli obat, Kemudian membeli kuda sehingga perjalanan selanjutnya dilakukan berkuda dan tidak begitu melelahkan. Demikianlah, Singkatnya Wanyencilun dan Soanli telah tiba di kota raja Dan dengan diam-diam pangeran membawa Soanli ke istananya, Memberi tahu kepada semua selir dan pelayan bahwa gadis ini adalah selirnya yang baru Dan minta kepada semua orang untuk melayani Soanli sebaik mungkin. Tentu saja Soanli sendiri bengong dan melongo melihat rumah kekasihnya Lemko, Sebenarnya kau ini siapakah Limam? Jangan kaget. Aku sebenarnya bernama Wanyencilun, Pangeran muda yang bodoh. Mendengar jawaban ini, Soanli menangis terseduh-seduh, Tangis karena haru dan gembira. Akhirnya ia bertemu dengan kekasihnya yang ternyata bukan saja tidak menyalahkannya dalam peristiwa memalukan yang ia alami, Bahkan kelihatan mencinta kepadanya dan membawanya ke istana. Yang amat mengembirakan hatinya adalah kenyataan bahwa kekasihnya itu ternyata seorang pangeran yang tentu akan mengangkat dirinya Dan di dalam kebahagiaan ini akan mencoba melupakan segala penghinaan yang pernah dideritanya. Limau, apakah kau menghendaki agar puteramu yang kau tinggalkan di Kim Buncu itu dibawa ke sini wajah yang berseri itu menjadi pucat lagi? Tidak. Tidak. Aku akan bunuh anak itu kalau aku melihatnya. Kemudian ia menangis terseduh-seduh. Wanyencilun menghiburnya. Sudahlah, kalau kau tidak mau, tidak apa, kemudian pangeran yang baik hati itu menyuruh orang mempersiapkan kamar yang indah, mewah dan menyenangkan bagi Soan Lee. Sikapnya terhadap wanita ini tetap menjaga diri dan berlaku sopan, tidak berani ia melakukan perbuatan yang melanggar sesila. Hal ini bukan karena ia terlalu aling, bukan. Melainkan oleh karena Wanyencilun tidak berani berlaku sembrono. Ia tahu bahwa ia menghadapi seorang gadis yang biarpun bernasib malang dan ingatannya terganggu, namun tetap seorang gadis berilmu tinggi, seorang wanita pilihan yang tak dapat disamakan dengan selir-selirnya, murid seorang pendekar besar. Tak melakukan semua hal. Terhadap Soan Lee itu atas dasar hendak menolong di samping rasa tertarik dan kasih sayang yang timbul terhadap gadis itu. Setelah luka-lukanya sembuh, Wanyencilun mendengar berita tentang datangnya si Tian Tok Ong, tentang apa yang dicintakan oleh si Tian Tok Ong kepada Kaisar. Kemudian yang membuat terkejut sekali adalah ketika mendengar betapa si Tian Tok Ong memperkenalkan Liu Kongji kepada Kaisar. Tak cepat berdandan dan sebagaimana telah diceritakan di bagian depan, pada saat Liu Kongji dan si Tian Tok Ong menghadap Kaisar. Wanyencilun datang ke istana mengunjungi Kaisar. Seperti pernah dituturkan, Wanyencilun adalah seorang pangeran yang amat berpengaruh di istana dan seorang yang amat dipercaya oleh Kaisar, maka para penjaga tentu saja tidak berani melarangnya, bahkan melaporkan kepada Kaisar tentang kedatangan pangeran ini. Kaisar girang sekali mendengar akan kedatangan Wanyencilun, maka tanpa ragu-ragu lagi Kaisar lalu mempersilahkan Wanyencilun masuk ke ruangan pertemuan itu. Setelah pangeran itu memberi hormat kepada Kaisar dan dipersilahkan duduk Kaisar serta merta menegurnya. Ternyata perhitunganmu kali ini meleset, Cilun orang-orang yang kau percaya itu, yakni Gow Willian dan Cho Ahang Kin, ternyata melanggar kepercayaan kita dan lari pergi bersama pemberontak Gow Chiang Li. Oleh karena itu, kami telah mengambil keputusan untuk mengirim pasukan dan menghukum mereka, terutama sekali menghukum penjahat besar Wan Sin Hang yang telah merampas kedudukan Beng Cu dan berniat untuk mengerahkan orang-orang jahat memberontak terhadap kami mendengar kata, kata Kaisar ini, Wanyencilun melirik ke arah Liu Kongji lalu jawabnya kepada Kaisar. Sesungguhnya hamba tidak tahu akan semua hal itu, karena biarpun hamba juga datang di puncak Gow Heng San, sungguh tidak nyana sekali datang-datang hamba diserang orang jahat, menderita luka-luka karena jarum-jarum hitam sehingga hamba terus pingsan tak tahu apa-apa. Kalau saja tidak ada orang aneh menolong. Kiranya hamba sudah menjadi mayat dan tidak mendapatkan sempatan menghadap paduka lagi, Kaisar terkejut mendengar ini. Begitukah? Apakah para pemberontak keji itu yang hendak membunuhmu? Benar-benar mereka jahat dan harus dibasmi Liu Kongji berkata cepat-cepat, mohon beribu ampun, sesungguhnya hambalah yang lukai siau wongnya dengan jarum-jarum hektok ciam Kaisar dan Wanyencilun kaget. Kaisar terkejut karena hal ini memang tak disangka-sangkanya, sedangkan Wanyencilun kaget dan heran mendengar pengakuan Liu Kongji. Begitu mendengar bahwa Liu Kongji, orang yang dibenci oleh Soan Li dibawa oleh si Tian Tokong menghadap Kaisar, ia sudah menaruh kecurigaan besar dan ingin sekali dia melihat sendiri orang macam apa adanya Liu Kongji yang menurut Soan Li telah mempergunakan nama Gonglem untuk mempermainkan Soali. Sekarang melihat pemuda yang berlutut di dekat si Tian Tokong ini teringatlah bahwa pemuda ini yang menyerangnya dahulu di puncak engkau hengsan. Oleh karena itu, alangkah rannya mendengar pemuda itu mengaku terus terang di depan Kaisar. Alangkah beraninya. Hamba mohon siau wongnya sudi memberi ampun atas kedosaan hamba yang dilakukan bukan dengan sengaja. Ketika si yau wongnya muncul di puncak engkau hengsan, semua orang yang berada di situ mengira bahwa si yau wongnya adalah Wan Sin Hong, karena memang sesungguhnya antara si yau wongnya dan Wan Sin Hong ada persamaan wajah yang luar biasa, serupa benar seperti saudara kembar. Oleh karena hamba juga mengira bahwa si yau wongnya adalah penjahat besar Wan Sin Hong yang memang dikejar-kejar oleh seluruh orang gagah di dunia Kang O, maka hamba lalu tulun tangan menyerang dengan senjata jarum hektok ciam hamba, Kaisar terheran mendengar penuturan ini. Kok Su, benarkah bahwa penjahat dan pemberontak Wan Sin Hong itu memiliki persamaan wajah dengan wanyin cilun tanya Kaisar kepada si Tian Tok Ong? Memang tidak salah, Sri Baginda. Persamaan itu sedemikian luar biasa sehingga hamba sendiri juga tak mungkin dapat membedakan satu dengan yang lain, mendengar ini Kaisar menjadi lega dan hilang kecurigaannya terhadap Kong Ji. Adapun wanyin cilun juga tak dapat berkata apa-apa. Di dalam hatinya pangeran ini mengaku bahwa pemuda yang bernama Liu Kong Ji ini kelihatannya amat cerdik, maka ia harus berlaku hati-hati. Kalau betul bahwa Liu Kong Ji ini telah merusak kehidupan Soan Li sebagaimana telah ia dengar dari gadis yang dicintanya itu, ia harus membalaskan sakit hati Soan Li. Akan tetapi ia harus berlaku hati-hati sekali, karena melihat betapa pemuda ini dengan jarum-jarum hitamnya telah dapat melukai bahkan hampir membunuhnya, dapat ia ketahui bahwa Liu Kong Ji selain cerdik, juga memiliki ilmu kepandayan tinggi. Sementara itu, Kaisar sudah teguh pendiriannya. Tanpa minta pertimbangan lagi, ia memberi perintah kepada si Tian Tok Ong agar supaya membawa pasukan pilihan, dibantu oleh Liu Kong Ji yang oleh Kaisar diangkat menjadi pembantu utama dari si Tian Tok Ong, kemudian berangkat ke Kim Buntu untuk menangkap keluarga Go yang memberontak dan untuk mencari dan menangkap pemberontak Wan Sin Hong. Untuk tugas ini, Kaisar memberi sebuah lengki yakni bendera tanda bahwa si pembawa adalah utusan Kaisar dan karenanya semua pembesar setempat harus melayaninya baik-baik dan segala kehendaknya diturut. Maafkan hamba, Sri Baginda. Apakah pitah ini tidak terlalu tergesa-gesa? Menurut pendapat hamba yang bodoh, Tentang perbuatan memerontak dari Wan Sin Hong dan keluarga Go di Kim Buntu itu, masih belum ada buktinya. Bagaimana kalau ternyata bahwa mereka itu bukan pemberontak? Mereka itu adalah orang-orang gagah di dunia Kang Ong, bahkan hamba mendengar bahwa Wan Sin Hong telah diangkat menjadi Beng Cu. Kalau paduka memberi lengcu dan keputusan bahwa dia harus ditangkap atau dibunuh sebagai hukuman atas pemberontakannya, kemudian ternyata bahwa dia sama sekali bukan pemberontak? Bukankah negara akan menghadapi tantangan dari orang-orang gagah segenia? Kalau paduka mengizinkan, biarlah hamba melakukan penyelidikan lebih dahulu sebelum diambil tindakan terhadap mereka itu, Kaisar mengerutkan keningnya. Sayang kau terluka dan tidak tahu apa yang telah terjadi, Cilun sayang sekali, kali ini penyelidikan bukeng kau hengsan itu tidak berhasil apa-apa. Baiknya kami menyuruh koksu, kalau tidak tentu bahaya besar dan pemberontak-pemberontak itu mengancam negara tanpa kita ketahui. Ketahuilah bahwa para pengikut koksu, di tengah jalan telah terbunuh mati semua oleh pemberontak Wan Sinhang dan Gou Chiang Le Wanyen. Cilun terkejut ia tahu bahwa delapan orang yang menjadi pengikut si Tiantok Ong Keng Kau Hengsan itu adalah delapan orang pengawal Kaisar yang sudah dipercaya betul. Sekarang mereka terbunuh ini hebat. Akan tetapi, apakah betul mereka itu dibunuh oleh Wan Sinhang dan Gou Chiang Le? Bagaimana mereka dapat terbunuh oleh Wan Sinhang dan Gou Chiang Le tanya Wanyen Cilun sambil menoleh derajat ke arah Sotian Tok Ong? Dalam perebutan kedudukan Beng Cu ada pertempuran. Penjahat besar Wan Sinhang dan pemberontak Gou Chiang Le ternyata tahu bahwa para pengikut hamba itu adalah busu-busu dari istana, maka dalam pertempuran itu para pemberontak sengaja menewaskan mereka untuk menyatakan kebenciannya terhadap Kaisar, jawab si Tiantok Ong dengan berani sekali karena ia melihat sendiri bahwa ketika terjadi pemilihan Beng Cu di puncak Gou Hengsan, pangeran Wan Yen Cilun tidak sempat menyaksikan. Padahal, para bulu itu dibunuh oleh ia sendiri, takut kalau para busu ini akan membuka rahasianya kepada Kaisar karena merasa bahwa ia memang kalah kuat dalam pendiriannya mengenai maksud Kaisar membasmi Wan Sinhang dan keluarga Gou Chiang Le, Wan Yen Cilun akhirnya diam saja, hanya mendengarkan rencana dan penggerakan dari si Tiantok Ong untuk mulai dengan tugasnya. Tak mendengar bahwa si Tiantok Ong dan Liu Kong ji hendak membawa pasukan itu tepat pada saat Kim Bun Cu mengadakan pesta pernikahan antara Gou Huy Lian dengan Cho Ahang Kin. TNI perlu sekali dilakukan untuk memancing dan mengetahui siapa di antara orang-orang Keng Hau yang akan membela Kaisar dan siapa pula yang mempunyai niat memerontak. Sudah tentu di dalam pesta pernikahan keluarga Gou itu akan dihadiri oleh semua tokoh Keng Hau dan ini merupakan ujian bagi mereka. Demikian Liu Kong ji berkata. Pendapatnya ini amat dihargai oleh Kaisar yang memujinya memiliki pemandangan luas dan rencana yang bagus. Pertemuan itu dibubarkan dan Wan Yen Chilun kembali ke istananya sendiri dengan hati gelisah. Ia tahu bahwa yang dimaksudkan dengan Wan Sin Hang tentulah pemuda yang telah menolongnya yang tadinya bermuka merah seperti setan akan tetapi kemudian dikatakan oleh Anggau Tahui Eng Pai sebagai seorang pemuda yang mempunyai wajah sama benar dengan dia. Tokoh Wan Sin Hang ini baginya masih merupakan teka-teki demikian pula tokoh Gong Lam. Betulkah Wan Sin Hang telah mencemarkan Soan Li dengan kekerasan? Agaknya betul karena Wan Sin Hang terkenal sebagai seorang penjahat muda yang baru nuncul. Akan tetapi mengapa Wan Sin Hang menolongnya di puncak Anggau Heng San? Dan siapa pula Gong Lam yang oleh Soan Li dianggap sebagai dia sendiri? Tentu wajah Gong Lam ini serupa pula dengan wajah Wan Sin Hang. Liu Kong Ji adalah seorang pemuda palsu yang menipu Soan Li dengan berpura-pura menjadi Gong Lam. Kalau Kong Ji dapat berlaku sekeji ini bukan tidak mungkin kalau dia pula yang mempergunakan nama Wan Sin Hang ketika malam hari menggunakan kekerasan dan mencemarkan Soan Li. Diam-diam Wan Yin Cilun memutar otaknya dan ia merasa menghadapi sebuah teka-teki ruwet. Keputusan kaisar untuk menghukum Wan Sin Hang dan keluarga Gong Chiang Le membuat hatinya tidak enak dan tak senang. Memang betul batwa dia tidak mempunyai hubungan sesuatu dengan Wan Sin Hang biarpun katanya memiliki persamaan wajah dengannya, juga dia tidak mempunyai hubungan sesuatu dengan keluarga Gong Chiang Le. Cintanya kepada Huilian tidak terbalas dan setelah sekarang ia mendengar bahwa sebulan lagi Huilian akan menikah dengan orang kepercayaannya sendiri Cho Ahang Kin, hatinya menjadi dingin terhadap Huilian. Akan tetapi, sebagai seorang pangeran yang amat memperhatikan keadaan negara, ia tahu bahwa kedudukan kerajaan Kin pada waktu itu tidak sekokoh dahulu. Keputusan kaisar menghukum orang-orang penting di dunia Kang Ou, tanpa dasar kesalahan yang benar-benar patut dihukum, adalah hal yang berbahaya dan merugikan. Dunia Kang Ou akan mendengar tentang hal ini dan kepercayaan para orang gagah terhadap pemerintah akan makin menipis, akhirnya akan timbul kebencian terhadap kerajaan. Memang tidak dikhawatirkan kalau orang-orang Kang Ou akan memberontak, akan tetapi apabila tercetus pemberontakan atau kalau ada musuh dari luar datang menyerbu, orang-orang Kang Ou ini sudah pasti akan membantu musuh atau sedikitnya pasti tidak akan mau membantu pemerintah mengusir musuh. Dengan hati kesal Wan Yencilun tidak pulang ke istana, melainkan keluar dari lingkungan istana dan berjalan-jalan ke kota raja. Karena memang sudah biasa pangeran ini suka berjalan-jalan seorang diri dalam keadaan sederhana tanpa pengiring dan tidak menunggang kuda maupun kereta, maka hal ini tidak menarik perhatian orang bahkan ada di antara penduduk yang tidak mengenalnya. Tentu saja mereka yang mengenal cepat-cepat memberi penghormatan dengan membungkuk dalam-dalam yang dibalas oleh Wan Yencilun dengan senyum dan anggukan. Akhirnya Wan Yencilun keluar dari pintu gerbang kota raja sebelah selatan. Ia teringat kepada sahabatnya, yaitu Hoan Ki Ho Siang, Ho Siang yang mengurus Kuan Temyo di luar tembok kota sebelah selatan. Pangeran Wan Yencilun amat suka kepada Ho Siu tua dan semenjak ia masih kecil dahulu, kelenteng Kuan Temyo sudah menjadi tempat ia bermain-main dan terhadap Ho Siu tua Hoan Ki Ho Siang, ia seakan-akan menganggap Ho Siu ini sebagai burunya. Memang anggapan ini tidak salah karena semenjak kecil, Wan Yencilun seringkali menerima pelajaran tentang kebatinan dan kebajikan. Dari Ho Siu inilah Wan Yencilun tergugah semangat kegagahannya, dan dari Ho Siu ini ia mengenal sejarah dan riwayat orang-orang besar zaman dahulu. Oleh karena pergaulannya dengan Hoan Ki Ho Siang ini, maka watak Wan Yencilun berbeda jauh dengan para pembesar dan bangsawan-bangsa tirlalalah merasai keagungan kebudayaan landan mengaguminya, kemudian menggunakannya dalam jalan hidupnya. Selain semua ini, dari Ho An Ki Ho yang pula ia menerima pelajaran ilmu silat dasar yang kemudian ia latih terus secara diam-diam di bawah asuhan beberapa orang busu istana yang tua dan biarpun tidak secara resmi ia mengangkat guru kepada Ho An Ki Ho Siang, akan tetapi ia menyebut Ho Siu itu suhu dan boleh dibilang segala keperluan kelenteng kuantelio yang kecil itu dijamin oleh Ho An Ki Ho Siang melihat kedatangan pangeran ini, dua orang Ho Siu cilik yang bekerja sebagai pelayan kelenteng kuantelio, tergopoh-gopoh menyambut, memberi hormat, lalu melaporkan kepada Ho An Ki Ho Siang. Akan tetapi, belum juga mereka masuk ke dalam, Ho Siu tua ini sudah bertindak dengan muka berseri. Siu Wong Ya, kebetulan sekali kau datang. Ada sesuatu yang amat penting hendak Pin Cheng bicarakan dengan Siu Wong Ya, kata Ho An Ki Ho Siang sambil membalas pemberian hormat pangeran itu. Ada kepentingan apakah, suhu harap lekas beritahukan, aku ingin sekali mendengar, hal ini aneh sekali, Siu Wong Ya dan hampir menimbulkan salah paham. Hari kemarin Pin Cheng kedatangan seorang tamu yang minta supaya Pin Cheng terima bermalam di sini untuk beberapa malam, seorang yang aneh sekali, Wanyen Cilun tersenyum. Sudah terlalu banyak hal aneh ia alami akhir-akhir ini sehingga berita ini diterimanya dengan senyum dingin saja. Siapa dia, dari mana orangnya, suhu tanyanya. Dia pergi keluar tadi pagi, katanya hendak mengurus sesuatu dalam beberapa hari di kota Raja. Kalau malam hari ia kembali dan minta supaya diperbolehkan menginap di sini. Siu Wong Ya, Pin Cheng bukan main-main, keadaan orang ini aneh sekali. Pada pertama kali ia datang Pin Cheng sendiri sampai salah menegur dan mengira bahwa dia adalah Siu Wong Ya sendiri yang berlaku pura-pura dan ingin main-main dengan Pin Cheng. Akan tetapi ternyata dia bukan Siu Wong Ya sungguh pun wajah dan bentuk badan serupa benar dengan Siu Wong Ya. Apakah dia Wan Sin Hang Wan Yan Cilun memotong cepat? Ho An Ki Ho Siang nampak tercengang. Betul, Siu Wong Ya. Bagaimana kau bisa tahu? Dia betul bernama Wan Sin Hang dan kepandainya luar biasa sekali. Karena tadinya, Pin Cheng telah mencoba dan menekan pundaknya. Akan tetapi Pin Cheng merasa seakan-akan menekan tumpukan kapas saja, sampai tenaga sendiri amblas dan lenyap. Kemudian, pundak itu berubah menjadi seperti baja panas, benar-benar luakang seperti itu. Jangankan menyaksikan, mendengar pun belum pernah, tiba-tiba dari belakang klenteng terdengar suara halus. Ho An Ki Lo Su Hu, jangan kau terlalu memuji orang setinggi langit. Wan Yan Siu Wong Ya, aku girang dapat bertemu dengan kau di sini. Ho Siu Tua itu dan pangeran Wan Yan Cilun cepat menengok ke belakang dan tahu-tahu dari dalam telah keluar seorang pemuda yang serupa benar dengan Wan Yan Cilun, hanya pakaiannya saja berbeda karena amat sederhana. Dia ini bukan lain adalah Wan Sin Hang, yang mengejar Liu Kong Ji dan mendapat kenyataan bahwa larinya pemuda itu adalah ke kota raja. Dua orang pemuda yang sama rupa dan bentuk badannya saling berhadapan menyelidiki watak masing-masing dengan pandang matu yang tajam menembus jantung. Akhirnya keduanya merasa puas dan Wan Sin Hang mencura lebih dulu memberi hormat sambil berkata, Pangeran Wan Yan Cilun, aku girang melihat kau ternyata dalam keadaan sehat. Ucapan Sin Hang ini tidak kasar, juga tidak terlalu menghormat seperti layaknya seorang biasa berbicara terhadap seorang bangsawan agung. Akan tetapi kesederhanaan sikap Sin Hang ini tidak menyakitkan hati Wan Yan Cilun Apakah aku berhadapan dengan Wan Sin Hang yang disohorkan sebagai penjahat muda yang baru muncul di dunia Sin Hang tersenyum pahit? Benar, aku Wan Sin Hang dan memang seorang yang bernama Liu Kong Ji telah berusaha mati-matian untuk merusak namaku. Wan Yan Cilun memberi hormat sebagai balasan hormat Sin Hang tadi. Ia lalu berkata, Kalau begitu aku mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu di Gero Heng San dahulu, sayang kau terus meninggalkan aku di bawah penjagaan beberapa orang bidadari sehingga kita tak sempat bertemu muka dan bicara. Mari kita masuk ke dalam dan kita bicara dari hati ke hati, Sin Hang menurut saja dan mengikuti pangeran itu masuk ke dalam kamar, diikuti pula oleh Hoan Ki Ho Siang. Akan tetapi setelah tiba di dalam kamar, Ho Siu Tua Au tidak ikut masuk, melainkan menjaga di luar pintu agar percakapan antara dua orang muda itu tidak terganggu. Wan Sin Hang, kau sebenarnya siapakah dan sampai di mana kebenaran tentang berita bahwa kau penjahat besar? Wan Sin Hang begitu bertemu dengan pangeran ini, telah timbul perasaan suka dan percaya, maka ia pun lalu berkata terus terang. Pangeran Wan Yen Cilun, sesungguhnya antara kita masih ada hubungan keluarga, karena ketahui lah bahwa mendiang ayahku adalah Wan Kan atau Wan Yen Kan, seorang pangeran pula, dia itu pamanku. Kita ini masih saudara seketurunan kata Wan Yen Cilun dengan Girang. Jadi namamu sebenarnya Wan Yen Sin Hang, Sin Hang hanya tersenyum, akan tetapi ia mengangguk. Pangeran Wan Yen Cilun, memegang kedua lengan saudaranya ini dan dua pasang metu saling pandang, terharu dan gembira. Betapapun juga, aku sekarang adalah Wan Sin Hang, seorang pemuda bukan keturunan keluarga istana. Harus kau ketahui baik-baik akan hal ini, Pangeran Wan Yen Cilun, suara Sin Hang terdengar penuh keyakinan dan taulah Wan Yen Cilun yang sudah mengerti akan riwayat tayah pemuda itu, bahwa di dalam hatinya, Sin Hang masih menaruh dendam terhadap istana dan tidak akan suka mengaku keluarga istana. Sin Hang, aku girang sekali mendapat kenyataan bahwa kau masih ada hubungan darah dengan aku. Aku bangga sekali apalagi setelah mendengar bahwa kau sekarang telah menjadi bengcu. Ah, alangkah girang hatiku mempunyai saudara yang memiliki kepandayan setinggi kepandayanmu, aku kagum padamu, saudara. Hanya sedikit yang menjadikan jalan hatiku, benar-benarkah semua berita kejahatan yang kau lakukan itu bohong belaka Sin Hang menarik napas panjang. Memang sukar melenyapkan keraguan ini, karena Kong Ji pandai sekali mengatur semua kejahatan sehingga seaka akan aku yang melakukannya. Akan tetapi percayalah bahwa semua perbuatan keji itu biar sampai mati pun takkan dapat aku melakukannya. Sudahlah tentang hal ini, yang penting sekarang aku hendak bertanya kepadamu, Pangeran, dimanakah adanya nonaga Soan Li? Aku mendengar bahwa kau dilarikan oleh seorang gadis cantik berwajah pucat yang tinggi ilmu larinya. Dia itu tentu Soan Li. Benarkah dugaanku? Dan di mana dia sekarang Wan Yen Chilun tiba-tiba menjadi muram mukanya, karena ia teringat akan cerita Soan Li bahwa gadis itu pernah dicemarkan oleh Wan Sin Hang. Nanti dulu, Sin Hang. Sebelum aku menjawab pertanyaanmu itu, coba kau bersumpah lebih dulu, benar-benarkah kau tidak pernah melakukan kejahatan terhadap wanita yang manapun juga sambal? Berkata demikian, Wan Yen Chilun memandang tajam. Mendengar ini, Sin Hang tiba-tiba memegang kedua lengan Pangeran itu yang merasa betapa kedua lengannya seakan-akan dicengkeram oleh jepitan yang kuat sekali. Kalau begitu Soan Li berada denganmu, tentu dia yang bercerita tentang dirinya dicemarkan oleh Wan Sin Hang. Dengarlah, Pangeran. Tak perlu aku berpanjang cerita. Gadis itu telah menjadi korban Liu Kongji, bahkan telah diberi makan racun yang merusak ingatannya. Aku ahli pengobatan, kau sudah tahu ini karena kau pun pernah menjadi korban racun Hekto Kiam dari Liu Kongji dan aku yang menolongnya. Mari bawa aku kepadanya, aku akan mencoba untuk mengobatinya untuk memulihkan ingatannya. Di samping itu, aku mohon bantuanmu untuk menyelidiki, apakah yang hendak dilakukan oleh iblis Liu Kongji di istana ini, melihat sikap Sin Hang, sekaligus keraguan hati Wan Yencilun lenyap. Kalau begitu jangan menunggu lagi, mari ikut ke istanaku, Sin Hang, maka setelah memesan kepada Hoan Ki Ho Siang agar jangan menceritakan kepada siapapun juga akan pertemuan dua orang muda itu. Pangeran Wan Yencilun lalu mengajak Sin Hang ke istananya, sekali ini ia mempergunakan kendaraan keretanya yang ia suruh orangnya menjemputnya di kelenteng itu. Di dalam kereta, Wan Yencilun dengan singkat menceritakan pertemuannya dengan Soan Li, dan bercerita pula tentang sikap Soan Li yang amat mengharukan hatinya dan juga mengemaskan hatinya kepada orang yang telah merusak hidup gadis itu. Tanpa diketahui oleh siapapun juga karena pandainya pangeran Wan Yenlun mengaturnya, Sin Hang dapat masuk ke dalam isana pangeran itu dan ia dijumpakan dengan Soan Li. Wan Yencilun sengaja tidak ikut menemui Soan Li karena pangeran ini hendak menyaksikan bagaimana sikap Soan Li kalau bertemu dengan Sin Hang. Lam Ko, kau baru datang, Soan Li menyambut dengan senyum manis ketika melihat Sin Hang masuk ke dalam kamar. Lam Ko, mengapakah selalu agaknya menjauhkan diri dariku? Apakah kau kecewa karena aku ikut dengan kau? Apakah kiranya keadaanku yang hina ini merendahkan kedudukanmu sebagai seorang pangeran besar? Lam Ko, bagiku, biarpun kau seorang pangeran atau bahkan seorang kaisar sekalipun, bagiku kau tetap gonglem, bukan pangeran Wan Yencilun atau siapapun juga, melihat keadaan dan mendengar kata-kata ini, hati Sin Hang seperti diremas-remas. Terbuka kedua matanya dan taulah ia bahwa sebenarnya yang dicinta oleh Soan Li adalah dia sendiri. Mengerilah ia bahwa dahulu, dalam pertemuan pertama ketika ia masih menggunakan nama gonglem, ternyata gak Soan Li telah jatuh cinta kepadanya dan cinta kasihnya itu sedemikian besarnya sehingga biarpun ingatan gadis itu sudah tidak normal lagi, tetap saja gadis itu masih mencinta gonglem sepenuh hatinya. Hal ini benar-benar mengharukan hati Sin Hang dan membuat ia berpikir keras. Dengan kepandainya, kiranya ia akan dapat menyembuhkan Soan Li, atau setidaknya mengembalikan ingatannya. Kalau Soan Li teringat akan sentua hal dan akhirnya mendapat kenyataan bahwa gonglem yang sesungguhnya tidak membalas cinta kasihnya, bukan kalau gadis itu akan menjadi makin rusak hidupnya? Sebaliknya, dalam keadaan seperti sekarang ini, Soan Li tidak dapat membedakan antara gonglem asli dan gonglem yang sekarang menjadi nama julukan Wanyin Cilun dan gadis itu dapat hidup di dalam isana Wanyin Cilun bersama pangeran itu. Menurut penglihatannya, pangeran Wanyin Cilun juga mencinta Soan Li. Oleh karena itu, ia lalu menjawab, Sama sekali aku tidak menyesal, bahkan aku gerang sekali kau sudah merasa betah tinggal di sini. Percayalah bahwa kau akan berbahagia di sini sayang aku tidak dapat terlalu lama di sini, karena banyak sekali keperluan penting yang harusku selesaikan. Baik-baiklah kau di sini, Soan Li, setelah berkata demikian, Sin Hong lalu berjalan keluar dengan cepat, lalu menemui pangeran Wanyin Cilun yang telah menantinya di luar. Bagaimana, Sin Hong, apakah dia tidak ada harapan disembuhkan sehingga ia teringat akan semua hal yang lalu Sin Hong menggelengkan kepalanya? Tak mungkin. Penghidupan lama telah mati baginya dan sekarang ia berada dalam hidup baru. Kuharap saja ia akan berbahagia dalam hidupnya yang baru ini. Sinar matu yang berseri dari pangeran Wanyin Cilun membuat Sin Hong makin yakin bahwa memang sebaiknya bagi Soan Li sendiri dan semua pihak. Kalau Soan Li berada seperti sekarang ini, jangan teringat lagi akan segala apa yang sudah lalu. Kuharap demikian pula, akan tetapi di dalam hidupnya yang baru ini terdapat dendam dan kebencian terhadap dua orang, yakni terhadap Wan Sin Hong dan Liu Kongji. Yang pertama karena dianggap orang yang mencemarkannya, yang kedua karena telah menipunya selagi pikirannya masih belum sadar, menggunakan nama Gong Lam dan mempermainkannya. Bahkan putra yang ia dapatkan dari Gong Lam palsu ini dibencinya setengah mati Sin Hong menarik napas panjang. Tadi ia sudah mendengar semua penuturan pangeran itu dan diam-diam ia memang kasihan sekali kepada Soan Li. Kalau kau membantuku, pangeran sedikit demi sedikit sadarkan dia bahwa yang mencemarkan dia dahulu sesungguhnya juga iblis Liu Kongji itu yang menggunakan nama Wan Sin Hong. Dan katakan kepadanya bahwa pada suatu hari ia tentu akan ku beri kesempatan melakukan balas dendam terhadap iblis Liu Kongji itu. Kemudian Sin Hong mendengar berita mengejutkan dari pangeran Wan Yen Chilun tadinya pangeran ini belum mau bercerita sesuatu tentang keputusan Kaisar menghukum Wan Sin Hong dan Gong Chi Yang Le. Karena ia hendak melihat dan meyakinkan bahwa Wan Sin Hong benar-benar bukan seorang jahat. Kalau saja ia melihat bahwa pemuda itu benar-benar pernah menghina Soan Li, kiranya ia takkan bersikap semanis ini terhadap Sin Hong. Dan besar kemungkinan ia akan mengerahkan orang-orangnya sendiri untuk menangkapnya. Berita bahwa Kaisar menyuruh si Tian Tok Ong dan Gong Chi untuk menangkap atau membunuhnya tidak mengagetkan hati Sin Hong. Akan tetapi mendengar bahwa si Tian Tok Ong sekeluarganya dan Liu Kongji, disertai pasukan yang kuat menuju ke Kim Bun Chu untuk melakukan penangkapan terhadap keluarga yang sedang merayakan pernikahan Go Willian dan Cho Ahong Kin. Benar-benar amat terkejutlah hati Sin Hong. Keparat Jahanami makinnya marah. Iblis itu meminjam tangan Kaisar untuk membalas musuh-musuhnya. Benar-benar licin dan keji sekali cepat Sin Hong bermohon diri dari pangeran Wan Yin Chilun untuk cepat pergi ke Kim Bun Chu dan membantu keluarga Go menghadapi serabuan ini, atau lebih tepat memperingatkan mereka agar cepat melarikan diri sebelum pasukan Kaisar tiba di Kim Bun Chu. Wan Yin Chilun tidak menahannya, hanya berpesan bahwa kalau urusan itu sudah selesai supaya Sin Hong suka datang ke istananya dan tinggal di situ beberapa lamanya ia dapat puas bercakap-cakap dengan saudara misalnya ini. Sin Hong menyanggupi, kemudian berangkat dengan diam-diam dari kota raja. Setibanya di luar tembok kota, sudah ada seorang suruhan dan kepercayaan pangeran Wan Yin Chilun menantinya dengan seekor kuda yang besar dan baik untuknya. Sin Hong merasa berterima kasih sekali, lalu melanjutkan perjalanannya dengan cepat karena khawatir kalau-kalau datangnya terlambat O0MCHD Winolook Pulau Kim Bun Chu berada dalam suasana pesta gembira. Semenjak pagi, banyak tamu dari daratan menggunakan petau menyeberang ke pulau itu. Mereka semua datang untuk menghadiri pesta pernikahan dari Putri Hwa Ing Hyong, Goh Willian yang pada hari itu diresmikan perjodohannya dengan murid Cham Kau Sinkai yang bernama Cho Ahang Kin. Biarpun masih belum sembuh benar dari luka-lukanya, namun berkat obat dewa pemberian Hui Eng Niu Chu Sioli Hwa, nyawa Cham Kau Sinkai tertolong dan pada hari itu ia sudah kuat untuk ikut menyambut para tamu. Kakek pengemis sakti ini selain menjadi guru dari Cho Ahang Kin, juga menjadi walinya. Bersama Goh Chiang Lei ia menghadang di pintu depan untuk menyambut para sahabat yang membanjiri pulau itu untuk menyaksikan upacara pernikahan. Sebagai seorang tokoh besar Keng O, tentu saja tamu-tamu dari Chiang Lei sebagian besar juga orang-orang Keng O. Bahkan, partai-partai besar mengirim pulau wakil-wakilnya untuk mengirim barang sumbangan. Akan tetapi biarpun suasana amat gembira, kalau orang memperhatikan wajah dua orang gagah yang menjaga pintu, wajah Goh Chiang Lei dan Cham Kau Sinkai orang akan melihat kemuraman dan kegelisahan membayangi hati mereka. Hal ini adalah karena dua hari yang lalu, di pulau itu datang Wan Sin Hang yang menyampaikan semua yang didengarnya dari Pengeran Wan Yin Cilun tentang keputusan Kaisar. Sin Hang memujuk agar keluarga Goh meninggalkan pulau itu. Akan tetapi dengan tegas Chiang Lei menjawab, kami tidak takut. Kami bukan pemberontak dan kalau Kaisar demikian bodoh sehingga percaya akan hasutan si Tian Tok Ong dan Liu Kong Ji sehingga ia mengirim pasukan ke sini, biarlah kita akan melawan mati-matian. Mendengar ini, diam-diam Sin Hang memuji suhengnya ini, yang benar-benar gagah berani sungguh pun di dalam hatinya mencela karena sikap suhengnya terlampau keras kepala dan kurang bijaksana. Dalam hal ini, yang bersalah besar bukanlah Kaisar, melainkan si Tian Tok Ong dan Liu Kong Ji. Mengapa harus melakukan perlawanan terhadap pasukan Kaisar? Hal ini hanya akan memberi kesan kepada Kaisar bahwa fitnahan yang dilontarkan oleh si Tian Tok Ong dan Liu Kong Ji kepada Hwa Ing Hyong, terbukti. Akan tetapi Sin Hang tahu orang macam apa adanya suhengnya itu, yakni orang yang memiliki kekerasan hati dan keangkuhan, orang yang akan rela mengorbankan keselamatan serumah tangga untuk menjaga namanya. Suhengnya menghadapi pesta pernikahan dan tamu-tamu dari tempat jauh sudah mulai berdatangan, tak mungkin pesta itu dibatalkan atau diundurkan hanya karena takut akan serbuan pasukan dari kota raja. Diam-diam Sin Hang lalu meninggalkan pulau itu dengan cepat untuk mengatur siasat. Sebagai seorang bengcu, di mana-mana ia diterima dengan hormat oleh para orang gagah dan sebentar saja Sin Hang sudah berhasil mengumpulkan banyak orang gagah dari pelbagai perkumpulan, dibantu oleh Gihunya, yakin Li Butek. Hanya kepada Li Butek, Sin Hang bebas mengutarakan semua isi hatinya dan dengan Gihunya ini ia berunding untuk mengatur siasat menghadap ancaman itu. Akan tetapi, setelah Sin Hang dan Li Butek berhasil mengumpulkan 300 lebih kawan-kawan yang siap sedia melakukan barisan pendam di tepi pantai untuk mencegah pasukan si Tian Tok Ong menyeberang dan mengganggu keluarga Gau, mereka menanti sampai tengah hari belum juga terjadi sesuatu, Sin Hang dan Li Butek sudah merasa kecelaih sekali dan di antara para kawan yang berada di situ sudah menganggap Kekhawatiran Sin Hang tidak akan terjadi, karena siapakah yang berani mengganggu Hwe A.L.M.H.Y.O.G.? Heran sekali, mengapa mereka tidak juga muncul Li Butek bertanya kepada anak angkatnya. Sin Hang mengerutkan kening. Inilah yang menggelisahkan hati, Gahu. Kalau mereka segera muncul, mudah bagi kita untuk menahan mereka. Akan tetapi sekarang mereka tidak muncul, ini berbahaya sekali. Si Tian Tok Ong bukan orang biasa dan sepak terjangnya selalu diliputi keanehan. Apalagi dia dibantu oleh kongji manusia iblis yang mempunyai banyak tipu muslihat licik. Menghadapi musuh yang bergerak dan kelihatan tidaklah berat, akan tetapi menghadapi musuh yang diam saja dan tidak kelihatan, ini menggelisahkan. Sementara itu, di Pulau Kim Buncu upacara pernikahan sudah dilangsungkan dengan meriah. Sepasang pengantin bersembahyang dan menerima ucapan selamat dan para tamu. Pengantin pria tersenyum, mukanya berseri gembira. Pengantin wanita tadinya menitikan air mata, akan tetapi kemudian dapat tersenyum pula. Para tamu makan minum sambil tertawa-tawa, semua bergembira tidak tahu akan datangnya awan hitam mengancam hanya Chi Yang Le, Bilan, Cham Kau Sin Kai, dan kedua pengantin saja yang diam-diam merasa heran mengapa Wan Sin Hang dan Li Butek tidak muncul dalam upacara pernikahan itu. Orang-orang yang berpesta di Pulau Kim Buncu itu sama sekali tidak tahu bahwa di pantai daratan seberang pulau terjadi. Pertempuran hebat. Setelah menantinantikan, munculah serombongan pasukan kaisar yang dipimpin oleh Li Kong Ji sendiri. Pasukan ini jumlah tidak kurang dari 500 orang bersenjata lengkap dan berbaris rapi. Wan Sin Hang cepat maju menghadang bersama kawan-kawannya. Li Kong Ji manusia busuk, kau datang membawa pasukan pemerintah mempunyai maksud apakah Li Kong JL tertawa dan berkata nyaring, Wan Sin Hang pemberontak hinagina. Aku datang membawa surat kuasa kaisar untuk menangkap kau dan semua kawanmu yang ikut memerontak. Hayo lekas berlutut terhadap firman kaisar Kong Ji, mengapa kau begitu pengecut dan tidak tahu malu? Kalau kau memang laki-laki dan kalau kau memang berani, mari kita tinggalkan semua ini dan kita mencari tempat sunyi, bertempur sampai seorang di antara kita menggeleptak tak bernyawa. Mengapa dalam pertentangan kita kau membawa-bawa kaisar dan bala tentaranya akan tetapi Li Kong Ji tidak memperduhkannya dan cepat memberi ababa, serbu dan tangkap dia, mati atau hidup? Tanda seruan Sin Hang melompat sigap dan melakukan serangan kepada Kong Ji. Akan tetapi alangkah ranya ketika ia melihat Kong Ji menyelinap dan melenyapkan diri di dalam pasukannya. Sejak tadi Sin Hang sudah merasa heran tidak hanya suara Kong Ji agak berbeda, akan tetapi juga mengapa Kong Ji sekarang menjadi demikian penakut. Biarun Kong Ji takkan dapat menang terhadapnya akan tetapi kalau hanya beberapa puluh jurus saja belum tentu akan dapat merobohkan Li Kong Ji, kenapa sekarang belum diserang sudah lari? Akan tetapi Sin Hang tidak mendapat kesempatan berpikir tentang itu karena barisan istana itu telah menyerbu dan terjadilah pertempuran hebat antara barisan kota raja melawan kawan-kawan yang membebela Sin Hang. Juga Li Butek dengan tangan kirinya mengamuk dengan pedangnya sehingga gentarlah para para jurid kaisar melihat pendekar, buntung ini. Ada pun Sin Hang sendiri, ia tidak mau merobotikan para para jurid kaisar itu, sebaliknya ia mencari Kong Ji. Akan tetapi heran sekali, ia tidak dapat melihat Kong Ji yang agaknya sudah lenyap di telan bumi. Pertempuran berjalan makin sengit dan kedua pihak sudah banyak yang roboh. Akan tetapi tentu saja pihak para jurid kaisar yang lebih banyak menjadi korban, karena kawan-kawan Sin Hang adalah anggauta-anggauta partai yang pandai ilmu silat. Sin Hang lalu berlari ke arah sebuah perahu nelayan yang mempunyai tiang layar tinggi. Tak melompat dan dengan cepat sekali melalui tali temali layar ia dapat mencapai puncak dan berdiri dengan sebelah kaki di situ. Dan tempat tinggi ini dapat melihat sampai jauh, dan dari situ dicarinya di mana gerangan adanya Liu Kong Ji dan di mana pula adanya si Tian Tok Ong seanak istri yang sejak tadi tidak dilihatnya. Akan tetapi tetap saja ia tidak dapat melihat bayangan mereka. Tanpa disengaja Sin Hang menoleh ke belakang. Padahal tidak semestinya kalau ia mencari musuh-musuhnya itu di belakang, karena di belakangnya adalah lautan. Begitu ia menoleh, ia mengeluarkan seruan kaget. Dan situ kelihatan asap mengulung-gulung naik di pulau Kim Bun Tzu. Tanda bahwa di sana terjadi kebakaran hebat dan ketika ia memandang lebih lama lagi, kelihatanlah layar perahu-perahu besar di pantai pulau itu sebelah kanan cepat. Sin Hang melompat turun dan berlari menghampiri libutek yang masih mengamuk. Gihu, selaka, agaknya Kim Bun Tzu diserbu dari lain jurusan. Sementara itu, para para jurid sudah terdesak hebat dan akhirnya mereka melarikan diri tunggang-langgang, meninggalkan lebih dan 50 orang yang terluka atau tewas. Jangan mengejar. Sin Hang berseru keras melihat beberapa orang kawannya yang masih penasaran hendak melakukan pengejaran, tinggalkan 50 orang di sini untuk merawat kawan-kawan yang terluka dan mengurus mayat-mayat ini, yang lain ikut kami ke Kim Bun Tzu serintak mereka lalu menggerakkan perahu-perahu mereka dan meminjam perahu-perahu nelayan dan tak lama kemudian 2, puluh lebih perahu-perahu besar kecil meluncur ke pulau Kim Bun Tzu. Apakah yang telah terjadi di Kim Bun Tzu? Memang tidak salah dugaan Sin Hang? Pulau itu telah diserang dari 2 jurusan, oleh pasukan-pasukan yang datang menggunakan perahu-perahu besar. Perahu-perahu itu datang dari jurusan utara dan timur dan lebih dari seribu orang para jurid menyerbu ke jurusan rumah HWA Ing-Hionggo Chiang Leil masih ramai berpesta. Mula-mula yang datang hanya beberapa orang yang disambut oleh para pelayan karena Chiang Leil, Cem Kau Sinkai dan yang lain-lain sedang sibuk melayani tamu di sebelah dalam karena pesta sudah berjalan setengah jalan, mereka mengiratakan adat tamu lagi dan menyerahkan penyambutan di luar kepada para pelayan. Beberapa orang tamu yang datang itu menyerahkan sebuah bungkusan besar kepada pelayan penyambut dengan pesan supaya diberikan kepada cuan rumah. Tentu saja para pelayan itu lalu membawa bungkusan sumbangan ini kepada Chiang Leil yang menerima dan membawa tulisan di luar bungkusan. Bukan main herannya ketika melihat tulisan di luar bungkusan itu hanya menyebut nama keluarga Goh saja tanpa menulis nama pengirimnya, hanya situ terdapat tulisan merah dengan huruf-huruf besar. Harap dibuka sekarang juga Chiang Leil bukan seorang penakut. Dengan mendongkol dan marah ia menggunakan tenaganya dan terdengar suara keras. Tahu-tahu bungkusan itu telah hancur dan isinya berada di tangannya. Yang melihat benda itu mengeluarkan suara tertahan. Akan tetapi Bilan, Huilian, Cho Ahang Kin dan Cham Kau Sinkai menjadi marah sekali. Kebetulan mereka sedang berkumpul di kamar pengantin. Jahanam, siapa berani menghina kita Bilan sudah merah telinganya dan hendak berlari keluar. Akan tetapi Chiang Leil memegang lengannya dan menarik kembali istrinya itu, minta supaya bersabar. Kemudian Chiang Leil memandang kepada benda itu dengan kening berkerut. Orang telah menyumbang sepasang belenggu. Ini berarti bahwa orang atau orang-orang yang menyumbang itu bermaksud menjadikan mereka sebagai tawanan. Biar aku sendiri menghadapi mereka, katanya perlahan, dan hatinya mulai tidak enak karena teringat akan penuturan Wan Sin Hang tentang keputusan Kaisar hendak menangkap dan menghukum mereka. Dengan langkah lobar Chiang Leil lalu keluar untuk melihat siapakah mereka yang mengantar sumbangan sepasang belenggu tadi. Tak lupa ia menyambar pedangnya dan digantungkan di punggungnya. Setelah ia tiba di pintu luar tepat seperti yang ia duga di dalam hatinya, berhadapan dengan Liu Kong Ji, Si Tian Tok Ong, Kuan Jin Yeo, Kuan Kok San. Ketika empat orang ini melihat munculnya Gou Chiang Leil, mereka tersayum mengejek dan Si Tian Tok Ong mengeluarkan suara keras sebagai tanda untuk pasukannya. Bagaikan gelombang laut pasang, terdengar derap kaki bergemuruh dan seribu orang pasukan dengan gagah berbaris dari beberapa jurusan rumah itu. Tentu saja para tamu menjadi panik melihat hal ini. Si Tian Tok Ong mengeluarkan lengki, bendera utusan kaisar, dan mengangkatnya tinggi ke atas. Kami adalah utusan-utusan kaisar, semua harus berlutut terhadap lengki kaisar seru si Tian Tok Ong dengan suara nyaring. Bendera lengki dari kaisar memang merupakan tanda kekuasaan yang tinggi dan hal ini semua orang tahu. Oleh karena itu, sebagian besar para tamu lalu menjatuhkan berlutut menghadapi bendera. Para hohan, dengarlah baik-baik tiba-tiba Lio Kong Ji berseru nyaring. Kami berdua, yakni si Tian Tok Ong Lo Chiampo ini dan aku Tung Nam Tai Beng Cu Lio Kong Ji, mendapat kepercayaan dari Hong Siang, kaisar, dan menjadi utusan untuk menangkap keluarga Gou Chiang Leil karena dianggap memberontak terhadap kekuasaan Hong Siang yang mulia. Cui, cuon-cuon sekalian, harap tenang saja karena hanya untuk menangkap dia sekeluarga dan kaki tangannya, orang-orang lain takkan diganggu kecuali kalau mereka membela kaum pemerontak. Gou Chiang Leil, kedosaanmu telah nyata, hayo lekas berlutut untuk kami belenggu dan kami bawa ke kota raja dalam keadaan hidup-hidup sekeluargamu bukan main marahnya Chiang Leil mendengar ucapan ini. Manuslah berhati iblis Lio Kong Ji, hari ini kalau bukan kau tentu aku yang putusnya wabentaknya sambil menyerang dengan pedangnya. Kong Ji melompat ke belakang dan si Tian Tok Ong memberi aba-aba. Hayo serbu. Yang melawan bunuh saja, bakar rumah ini Kong Ji kini mencabut pak kek Sin Kiam dan membalas serangan Chiang Leil sehingga dilain saat mereka telah berkejumpur sengit. Dari dalam menyerbu keluar yang bilan dan cam kau Sin Kai yang disambut oleh si Tian Tok Ong, kuan Jin Nio dan kuan Kok San juga Huilian sudah melepaskan pakaian pengantin dan bersama suaminya menyerbu keluar dengan senjata di tangan. Jangan bunuh calon pengantinku ini kuan Kok San berseru sambil menghadapi Huilian. Di antara para tamu, banyak juga utusan dan partai-partai perselatan besar dan banyak pula di antaranya adalah orang-orang kengau yang bersemangat dan berjiwa gagah. Melihat keadaan ini mereka lalu mencabut senjata dan mereka membelat tuan rumah, tidak peduli akan ancaman Liu Kong Ji tadi. Yang bergerak ini tidak kurang dari 50 orang banyaknya, sedangkan yang lain diam-diam sudah lari pergi menjauhkan diri dari situ. Sebentar saja rumah yang tadinya penuh kegembiraan itu menjadi medan pertempuran yang hebat. Mangkok piring berterbangan, meja-meja terbalik dan suara senjata memekakkan telinga. Tak lama kemudian darah mulai mengalir dan nyawa melayang. Pertempuran menjadi kacau balau karena ruangan itu terlalu sempit untuk tempat pertempuran orang banyak itu. Maka sebagian pula sudah keluar dari rumah dan melanjutkan pertempuran di halaman depan. Tiba-tiba nampak api berkobar di kanan-kiri dan belakang rumah diberangi pekik sorak para para jurid yang membakar rumah itu. Para pelayan menjerit-jerit, keadaan makin panik dan ribut. Para penduduk Kim Bunco menjadi geger. Toko-toko ditutup, pintu-pintu ditutup, dan mereka yang mempunyai perahu sendiri cepat-cepat membawa anak istrinya pergi dari pulau itu melarikan diri ke daratan. Akan tetapi, banyak di antara mereka yang menjadi korban periampokan. Saking banyaknya pasukan yang dibawa oleh Sokian Tok Ong, Sebagian besar dari mereka ini tentu saja tidak dapat ikut bertempur dan mereka itu mencari musuh para penduduk Kim Bunco. Tentu saja dengan maksud hanya untuk merampas, mengganggu, dan membunuh dengan dalih membasmi kaum pemberontak. Memang di seluruh dunia beginilah macamnya serdadu penjajah. Pertempuran antara Chiang Len dan Kong Ji hebat bukan main. Mereka ternyata memiliki kepandayan yang seimbang. Ilmu pedang dari Hwa Ing Hyong Go Chiang Len memang hebat sekali, yakni sebagian dari pakek Yam Sud. Akan tetapi Kong Ji yang pernah mencuri ilmu ini dari Hwi Lian, dasar otaknya cerdas, sudah dapat menangkap intinya dengan ditambah pula dengan ilmunya sendiri yang tinggi, ia bahkan dapat mendesak Chiang Len dengan serangan-serangan pedang dan dibarengi pukulan-pukulan Tin San Kang yang diganti-ganti dengan pukulan Hek Kok Chiang kalau saja ia tidak memegang pakek Sin Kiam, kiranya belum tentu ia dapat mendesak Hwa Ing Hyong.